Oke 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 Sika ya Tentang kayak gini ya Udah nyantai-nyantai aja Terus 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 Gua jago banget Gini Gua ga yakin sih Maksudnya kalau pes tuh agak susah buat gua Ya Udah dibikin duluan ternyata Udah bikin backup-an duluan Jadi kalau ada kekalahan Udah kurang asik sih sebenernya Ada alasan di awal tuh Gua udah males sebenernya Untuk memboleh pertandingan ini Tapi kalo PES sama VIVA emang beda Beda ya? Beda, VIVA tuh lebih smooth Kalo PES memang Apa ya, dia tuh Bodi kontaknya tuh lebih berasa Kalo di PES Kalo di VIVA tuh agak smooth Jadi emang bedalah, ininya gameplaynya beda Gameplaynya beda ya? Oke, oke, oke Tapi pernah dong Pernah VIVA Pernah-pernah ini juga, pernah dong Semuanya dong Iya dong Oke dong Nah, iya Kenapa lu? Eh, iya Ya maaf aku, X ya Betul Tidak 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 Ganti gimana sih? Bukan, bukan. Sebelahnya. Iya. Belumnya. Iya. Ini? Iya, es. Gak ada namanya? Gak ada namanya. Beli punya gue juga gak ada namanya. Gak ada namanya. Gak ada namanya. Gak ada, gak ada. Hai 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 kan gara namanya nih teman hai 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 Mungkin lo belum update kali ya, jadi kayak gini ya, apa gimana sih? Nggak sih, harusnya... Wuh, dia masih ada Suarez sama Griezmann ya? Eh, Griezmann emang kan? Masih ada Suarez, udah nggak ada. Udah lah, ini kan buat nge-nge-nge-soal aja kita, ya kan? Nggak salah. Gak kuat ya? Gak kuat. Langsung pusing nih, kalau nggak ngomongin. Aduh, ayo. Jadi gue lagi di rumah Diki nih, kita... Gue hasil atur Rami ke rumah Diki, jadi udah lama banget gue nggak ngobrol sama Diki. Yes. Jadi nggak lama-lama amat sih, baru 2 bulan enggak, Dike? Iya, 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 iya. Nggak lumayan lama. Ih, cinta tanjak kali ya. Kira, TV-nya Diki bisa gede-ginya gini ya? Nggak bisa. Kayaknya stand-up pengajian paling gokil nih. Uang, cikul. Hahaha. Ya, harta termahal tinggal di TV doang. Hahaha. Nyalain tidak ada versinya, Bro. Yang bisa diembagakan TV sama PS doang, untuk hari-hari ini. Tidak, Bro. Tidak, Bro. Rujaknya kan ada yang ngatur, Bro. Betul, Bro. Tidak, Bro. Ada sendiri. Betul, betul, betul. Cuman setelah pandemi. Pandemi ini emang buatku jadi tidak kaya. Baru-baru. Abis selamat gue, akhirnya bisa main lagi dulu kesini deh. Iya, iya. Beneran dah. Ya, karena gue emang niatnya udah, ya gue sering kesinilah. Kalau yang, gue kan kesini udah berapa kali, udah sering banget kan. Dan baru kali ini gue main PSI bareng lu. Iya. Jadi itu sebenernya gue pengen bikin konten juga YouTube. YouTube gue kan udah lama gak aktif. Sempet aktif. Dan lumayan ya, gak yang nonton lah. Iya. Udah menuju-menuju ke seperti hata-hata halilintar gitu. Iya, iya. Untuk awal-awal. Udah hampir sombong juga lu waktu itu. AdSense lu udah berapa nih tuh? 60 juta ya. 60 juta. 60 juta lah. Bisa buat beli sepeda, ya kan. Alhamdulillah. Bangun shola juga. Gak cukup dong. Gak cukup ya. Oh iya. Fundasinya ya kurang bro. Kurang ya, kurang ya. Tanahnya juga belum ya bro. Marah, marah, marah. Makanya nih Diki sebenernya gue pengen ngobrol. Banyak dik sebenernya sama lu di. Gue tuh, ya gue kan sekarang udah. Keluar basket, depensiun, segala macem. Terus lu, ya kita temenan juga udah cukup lama ya. Iya. Ada kali 2-3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun temenan. Ya gue lumayan intens lah sama Diki. Diki juga sering. Istilahnya gak cuman berhenti. Kayak cuman ngobrol via chat. Tapi sering intens lah. Lumayan intens sih sama Diki. Betul, betul, betul. Nah, ngobrolin ini Diki. Kayaknya, tadi gue udah kalah nih sama Diki. Itu udah terbuki kan. Udah terbuki lah. Skill lu tuh udah di basket-basket aja. Kalo udah di bola tuh udah gak bisa. Ya di outlaw tuh udah mengadikan parknya masing-masing. Kalo lu atlet, lu gak bisa ngosket semuanya. Gue bukan atlet tapi gue jago di sepak bola. Oh gitu. Maksudnya. Jadi kita ngobrol lagi kali ya? Ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi ya. Iya. Jadi gimana Dik? Jadi seru. Gue sih ngobrol sama Diki tuh sering seru lah. Ngobrol ngalor ngidul. Keseharian lu gimana dan lain-lain. Gue masih aktif basket juga. Diki ini salah satu orang yang. Apa ya. Kayak gue istilahnya banyak-banyak. Di basket tuh ya. Banyak kadang-kadang stress. Kadang-kadang atau segala macem. Cuman Diki nih gue kadang-kadang ngobrol sama Diki tuh kayak. Anjir ada sesuatu yang baru gitu nih. Hehehe. Hehehe. Gimana stand up lu selama pandemi ini gimana Dik? Stand up gue selama pandemi ini ya bisa dibilang. Ngerangkak juga lah di ibaratnya. Ya hampir semua yang dirasain sama stand up komedian. Semuanya mungkin sama. Hampir sama kayak yang gue rasain juga gitu. Tapi mungkin. Ya bisa dibilang tidak lebih baik dari. Apa ya pekerja-pekerja pada biasanya. Gue ngerasain juga lah pandemi gitu. Efek-efeknya di pekerjaan gue juga. Yang pekerjaan yang di cancel. Yang gak jadi. Yang misalnya film baru cuman reading. Terus besoknya gak jadi syuting. Itu kan pahit banget gitu kan. Terus job-job keluar kota. Yang baru udah dilaharga gitu kan. Terus alhamdulillah ada yang DP nya udah masuk. Tapi gak jadi gitu. Jadi DP nya kalo? Ya sudah dipake loh. Tidak angus dari awal. Dari sepersekian detik dia transfer udah saya pake. Kan tanya-tanya gila. Kalo dia nanya bang Diki gimana kok. DP nya kemarin. Ya udah angus. Ya udah angus dong. Jadi mereka juga gak bisa ngomong apa-apa lah. Iya. Udah DP kan gitu. Ya ya ya. Kan tiba-tiba PSBB lagi ya udah. Udah gak bisa lagi gitu. Oh ya ya. Tapi semua stand up comedian sama kayak lu apa? Beberapa aja sih? Ah. Kalo dipresentasikan ya hampir ya 70%, 80% lah. Semuanya rata-rata begitu semua gitu. Kecuali yang survive sekarang yang punya Youtube. Yang punya Youtube. Oke. Yang punya konten sendiri. Dan bertahan di beberapa-berapa program. Gitu segala macem. Ya gue sih. Tidak munafik lah. Ibaratnya dibanding. Mungkin ada temen-temen stand up comedian yang memang udah. Nunduk banget lah. Udah tiara parah dah gitu. Itu yang udah sampe. Ya udah gak tau udah harus mau gimana lagi. Gitu segala macemnya gitu. Kalo gue sih alhamdulillah masih. Aja ada. Job gitu. Atau calling-an. Yang sifatnya kan kalo misalnya. Ya kerjaan jadi stand up comedian itu kan misalnya. Walaupun sebulan cuma ada dua job. Tapi udah. Menutupin buat sebulan. Hasilnya udah menutup sebulan lah. Gitu. Mengganti lainnya. Gitu loh. Ya. Ya gitu. Gitu. Dik. Tapi gue boleh nanya kan. Gue kan penonton setia lo nih. Dari dulu. Gue nonton Diki tuh dari. Suci 5 ya Diki. Ya Diki ini adalah salah satu stand up comedian. Dia tuh dari Suci 5. Jebolan Suci 5. Dan gue ketemu. Ketemu Diki tuh. Lewat. Apuy. Lewat Uus. Ya kan. Terus. Ya banyak cerita lucu lah sama Diki. Gue kenalan sama Diki juga. Di rumah Uus. Gila macem. Terus. Anjir. Akhirnya gue ketemu. Yang gue tonton di TV. Gila. Gila. Pada intinya sih. Istilahnya. Gue respect lah sama stand up comedian. Karena. Pekerjaan ini gak gampang lo. Oh iya. Ya kan. Pekerjaan ini gak gampang. Gue sering liat. Eh apa. Pernah liat. Lu bikin materi. Uus bikin materi. Terus. Beberapa memang. Dari lu juga. Lu ampe waktu itu. Kan gue pernah. Dita kenal sama kata sayang ko. Di konten gue juga. Lu ampe buku lu sih gini nih. Iya. Itu kan bikin materi. Lewat keresahan. Keresahan Diki. Iya. Maksudnya itu pasti susah. Terus lu harus kembangin. Jadi jokes gitu kan. Iya. Hal yang lu usahin. Terus. Di convert jadi jokes gitu. Nah. Itu. Selama pandemi ini kan. Pasti banyak banget tuh Diki. Iya kan. Keresahan-keresahan gitu. Dan. Ya menurut gue. Setelah ini. Banyak banget. Pasti. Bahan-bahan buat stand up comedy. Betul. Betul. Setelah. Setelah. Yang gue rasain sih. Merasa pandemi ini. Terlebih lagi kan. Banyak kan. Premis masalah di masalah ekonomi. Iya. 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 Itu janganiness. Iya. Iya. Ritual salam. nah, ada pertandingan nih sebenernya mau ada pertandingan Oktober ini mulai cuma dibatalkan, gara-gara PSBB di Jakarta diperpanjang dari waktu itu ada IBL tuh ngumumin ya ini hamin 2 minggu, hamin seminggu sebelum pertandingan dimulai, ngumumin batal lah sama aja kayak lu gitu iya kan, makanya tapi bedanya gini deh, kalo di stand up comedian itu lu ga bisa survive di stand up comedian, lu bisa ke Youtube gitu nah kalo di basket kan, anak basket jarang banget yang punya Youtube jarang ya? jarang, jarang banget ada beberapa lah ya ada beberapa, makanya lompat kesitu susah ini bukan salah satu alasan gue pensiun sih sebenernya pensiun karena cedera gue bukan karena ini bukan ini emang kebenaran nah ini emang buat sekedar gue intermezzo aja lah dari rutinitas gue yang cape banget lah tiap hari mikirin bola, mikirin ini segala macem bosan kayaknya lu ada titik jenung ngeliat bola kegiatannya lu aja bola kenapa? iya lu pengen sesuatu hal gitu bola peka gitu lu berarti stand up comedy ini lu ada acara gak sih? selain di stand up comedy apa maksudnya selain yang lu jalannya sekarang ada di Youtube si Wu Us ada di Youtube siapa? sekarang ada lagi gak sih? ada 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 gua sekarang ya alhamdulillah lagi jalan di hampir beberapa program di TV juga gitu kan berarti gue bersyukur juga di maksud gue disaat temen-temen yang lain juga lagi lu usah nih gimana kerjaan gua tetep ada walaupun sedikit gua alhamdulillah syukurin ada gitu kan di SHTP ada yang bareng si Papu juga dia masih bareng Us ada di net pernah gitu juga gitu makanya ya kalo misalnya ada yang nonton dia orang TV siapa tau bisa kan calling calling Diki iya lumayan saya masih lucu alhamdulillah kemarin juga Pak Gading ngelepon oh gitu iya Pak Gading Martin ngelepon iya Pak Gading Martin ngelepon iya gimana nih gua biasa deh ngasih job stand up iya Pak Gading Martin anda memilih stand up comedian yang tepat saya lucu dan saya murah iya untuk ngomong murah stand up comedian kan lumayan nih gua kan tau dari beberapa stand up comedian lumayan banget kan sebenernya kalo misalnya ini jalan kalo gak pandemi tuh lumayan banget kan iya 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 sebulan tuh lu ya Allah bisa foie-foe lah lu sebulan paling banyak job berapa di buat stand up comedy dulu sebelum pandemi sebelum pandemi ada berapa jujur nih iya berapa ini paling banyak dalam sebulan untuk stand up comedy off air off air off air aja ya buka nama TV gitu off air aja gua pulang sebulan itu Pak Cahali luar kota luar kota luar kota lagi iya 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 ya bisa dihitung lumayan sekali iya iya lumayan iya lumayan banget ya emang enaknya jadi artis gitu sih ya enaknya ya iya sih enaknya gitu jadi kita tidak punya pensiunan neneknya iya 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 lu ngomong pensiunan emang yang disamping lah iya 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 Bisa berjalan-jalan, habis itu bisa ngopi-ngopi santu Spanfai, mau ngisi token, beli ke aset PS Gue kan selalu menarik deh, kenapa selalu ngisi token benar sih? Seneng aja gue, karena bunyinya juga di masa-masa pandemik ini bunyi-bunyi token tuh selalu terniang Iya, akhir-akhir bulan Gue setelah tinggal di rumah sendiri, terus gue punya listrik dan segala macam, bunyi token kadang sensitif Aduh, apaan nih? Kadang buat orang-orang kaya gitu, kayak Raph Yama, Gilang Dirgam, Gading Martin Mereka tuh nggak pernah denger atau nggak pernah tahu suara token kayak apa Kalau kita-kita, itu familiar, ya kan? Bahkan karena terlalu familiar kita jadi takut Mendingan kita denger suara kuntilanak daripada suara token, ya kan? Kalau suara kuntilanak kita bacain surat ayat kursi, hilang Kalau suara token kita bacain ayat kursi, kita nyerah, ase mati Kadang-kadang bunyi titik Hei, Allah Akbar, apaan? Gitu kan, kita nyerah dulu kan Bisa aja kan bunyi yang jam juga mirip Oh iya, iya, titik Gitu kan, coba jam gitu kan Aduh, Diki lucuban Diki ini lucuban, asli Parah, parah Dik, Dik, tapi Gua ketemu nama lu udah lumayan lama nih ya Iya Nah, lu dulu ngikutin basket ga sih itu menarik? Iya, sedikit banyak gua ngikutin juga Ngikutin juga? Gua gitu, gua anak, gua anak, terutama gua anak Jordan banget lah Nah itu kita bahas nanti tuh, itu kita bahas nanti Ini menarik nih, ini menarik Nah, kalau di basket sendiri, lu ngikutin siapa sih, Dik? Gua lagi, gua tuh sempet-sempet ngikutin, ngikutin, sempet seneng gitu sama Kelly Berwantuk Iya, iya, sama tuh Gua, 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 gua seneng banget Bahkan gua dulu SM4 Kok lu ga usah ngikutin itu? Beneran Gua di vlog Kelly, gua sempet ini juga kok Sempet ngobrol juga sama Kelly Oh iya? Iya, sempet ngobrol juga Abis gua pensiun, dia bikin konten Lu pokoknya konten pertama sama gue Gua gamau Oke siap, gua hormat sama lu Oh iya sih Karena respect gua, maksudnya sama Kelly tuh Kelly orangnya humble Ambul banget ya, orang baik Ambul banget, baik Lu ngeliat dari luar aja, dia humble banget ya? Iya, iya Garpun tatoan Itu kesannya serem Cuman dia baik banget Itu nilai value yang berbeda dari dia Iya, iya benar, benar, benar Karena kalau luang dia baik, terus dia ganteng, dan dia bertato Aduh Dia punya nilai jual lebih dibanding center pritanya yang sebelah saya Nilai jualnya Kelly Purwanto lebih tinggi dibanding center pritanya yang sebelah saya Di Youtube pasti Kelly Purwanto banyak yang seneng Iya, iya, iya Kelly Purwanto tuh gila, men Gue dari dulu bilang, kayak lu bikin Youtube men Lu tuh banyak yang nyari lu kali Terus tapi dia gak tau, masa sih gitu kan Tapi setelah dia bikin, alhamdulillah viewersnya lumayan loh Iya, iya, iya Viewersnya lumayan Iya, 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 iya Yang dia collab sama Denny Sumargo juga? Denny Sumargo, oke Oke, oke Juga bro, itu Judulnya udah clickbait juga tuh dia kan Judulnya tuh menantang pebasket yang sombong Wah, itu kita pengen click itu kan Mereka ngapain gitu kan Iya, 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 iya Lu ikutin kali dari kapan sih? Udah lama sih gue dari semenjak pas jadi PJ sih Oh, di PJ Iya, 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 iya Dari, dia sempet dimana di Garuda Garuda Bandung Eh, cakep tuh Bener, bener itu lu ikutin ya? Iya, iya, iya Garuda Bandung terus difek PJ ya PJ, iya, iya Sekarang di, prolasnya di Hantua ya Iya, Marta Hantua Iya, Marta Hantua Marta Hantua Gila Nah, lagi Raja point Dia sama kayak gue, Cipikalnya Apa tuh? Dia point guard Kenapa? Kenapa ini? Engga, gue gak expect aja Gue gak expect aja Maksudnya Kirain gue, lu stand up comedian Ya udah, lu cuma di stand up comedian Kenapa lu juga basket? Iya, gue diep jam aja kan Oh, iya, iya, iya Tapi lo semenjak lu ikutin basket nih, dik Apa sih yang kurang dari basket? Menurut lo? Menurut gue ya Secara semuanya deh Kan stand up comedy sama basket ya Pastilah lebih lama basket di Indonesia Iya, iya, iya Tapi kenapa lebih? Kan lu, ya emang udah di entertain lah Stand up comedy, entertain Cuman kan basket juga bisa kesitu Apa sih yang kurang menurut lo? Ya, menurut gue Sosialisasi, kecintaan dia Kecintaan, eh, sosialisasi Olahraganya itu Buat ke masyarakat Biar masyarakat lebih intens lagi Menyukai basket ke luar biasa gitu Oke, iya, bener, bener Iya Karena kan memang ya Gak bisa dipungkiri ya Dari segi strata olahraga juga kan Basket kan punya nilai eksklusif 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 Yang datang juga seleb-seleb Segala macem Dan bicara soal basket Tanding juga tiketnya Wow Tidak Murah sekali Tidak Sebenernya murah Iya, murah sih Tapi kan Iya gak mau Istilahnya Harga tiketnya gak bisa dijangkau semua kalangan Iya Oh gitu Betul 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 Mungkin temen-temen gue disini juga banyak Yang sedang basket Tapi kan tidak semua match Dia bisa dateng atau lagi Temen-temen gue disini yang pengen banget bisa ngeliat match yang All Star segala macem Tapi kan tau dong range range kalo match yang All Star itu pasti tidak murah Sukai dong Kasian, bisa sih beli tapi dia tokennya berisik kalo beli itu kan Gue pengennya kayak gitu aja Sosialisasi basket kepada temen-temen di luar sana Mungkin di daerah temen gue, kan gue orang kampung ya Tapi bukan berarti di kampung ini sedikit yang suka basket Banyak disini juga basket Terutama almarhum abang gue yang gue pernah gue cerita sama Itu kolektor kartu basket yang punya beralbum-album Dan sampe sekarang gue belum nemuin itu Itu ada harta karun Lu kalo lu nemuin kayak gitu Kayak itu Ya Allah itu satu kartunya harganya bisa jutaan Serius Gue soalnya ada yang malah harganya miliaran men Kemarin kartu basketnya Antetokumpo itu harganya berapa N gitu Zion Williamson itu berapa gitu Gue makanya Yang hologram-hologram gitu lagi Iya yang hologram itu Makanya lu hampir satu album lagi Iya dua album, ga ada yang gede sama yang kecil Tuh guys kalo misalnya nanti Tiba-tiba gue jualan kartu Bisa hubungi langsung di Itu Itu jadi almarhum abang lo dulu Iya guys jadi almarhum abang gue Emang dia kan Wah dia gila basket deh Dia gila basket Dia dari SMP Dia di kolektor itu dari SMP Terus kelas 2 Dia punya temen almarhum juga namanya Angga Disana Emang Angga orang Si Angga itu yang ngenalin basket segala macem Segala macem itu Hal-hal tentang basket lah sepatu itu segala macemnya Dia tentang sepatu yang ngenalin si Angga itu Terus dia mulai kolektor Mulai kolektor Apa Kartu basket itu Kelas dari kelas 3 SMP Sampai di SMA SMA keluar terus masuk STM Iya dia kan sempet cam keluar terus masuk STM Itu kolektor terus tuh bertahun-tahun tuh Dia tuh disayang banget tuh Lebih sayang itu daripada orang tua Gue gak tau lah Saat itu kan Gue kan cuman bisa ngecengin doang Itu kartu apaan sih gitu Gue colong atau gue tendang Gue corek-corek pernah berantem Karena gue percaya coret Itu mahal men Itu mahal Dan gue baru tau itu mahal ternyata jadi sekarang Sekarang mainan kolektor lah sekarang Itu mainan kolektor Kartu basket itu mainan kolektor Jadi itu gak sembarangan sekarang yang punya Oh gitu? Sampai gue masih ada yang gambar-gambar kalimat bujabar gitu Itu apalagi yang legend-legend Makanya itu Aduh meh tuh Gue punya satu album lah Bisa bangun lapangan basket di Depok Waduh akhir Depok Nation akan berkembang Aduh Makanya itu Sebenernya basket sama stand up sih sama aja Ada komunitasnya Ada liga utamanya Ini menarik kan sebenernya Apalagi kalo itu bisa digabung jadi mix Mungkin bang Panji bisa Bikin proyek itu Karena bang Panji anak bas ya Jangan lupain basket bang Panji Dan jangan lupakan rap Walaupun rapnya Aduh Aduh Enak 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 Terus Neng dari Ya berarti Secara Secara industri kan Stand up comedy ini Sangat berjalanan Jadi dari bikin open mic, rame, terus bikin liga komunitas, rame, semuanya segala macem, itu bermula dari apa sih nih? sebenernya kecintaan orang bisa stand up tuh, sama stand up tuh kenapa sih bisa serame kayak gitu? satu visi, satu tujuan, senasib penanggungan, satu rasa, itu yang menyatukan kita karena pada awal, pada dasarnya kita kan sebenernya komunitas ya, komunitas kan organisasi atau perkumpulan orang-orang, organisasi non profit gitu kan orang-orang yang ngumpul gitu didasari atas dasar loyalitas aja, kesetiaan dia aja, sama hobi yang sama pada hobi yang sama gitu jadi mungkin itu yang membuat poin apa ya, yang tidak dimiliki oleh teman-teman perkumpulan yang lain gitu di stand up itu memang rasa equal, rasa kebersamaan, rasa brotherhoodnya tuh memang lebih dibanding yang lain gitu cuma di stand up memang gua ngerasain di dimana, dimanapun gua berada, di Indonesia, baik gua di Gawa, kayak Bandung, Surabaya, atau segala macem sampai gua di Kupang, segala macem, itu mereka nyambutnya, mereka excitednya dengan kedatangan kita tuh, itu luar biasa banget walaupun dia juga waktu pertama kalinya ngeliat gua, segala macem, tapi abang dimana bang, abang kita jemput ya bang gitu kan anjir abis segitunya iya abang udah makan bang, kita jemput, abang mau makan dimana bang, gitu maksud gua, iya abang kita jemput ya bang, abang di Otirman kita kesana ya bang gitu dan mereka juga, ibaratnya ketemu kita yang dari Jakarta, ibaratnya yang sudah, ya mereka klaim sebagai komika nasional lah kadang-kadang emang ada, beberapa nama di, ya komika nasional udah menjadi k Tesla Timnas nya lah Lu ya Timnas nya lah, kaya kan berarti kima makanya, untuk ngetu banget jawab lah gua donde gua seneng sama abang gitu, makanya gua pengen ketemu abang ya, iya boleh silahkan segala macem itu yang bikin gua, yang ga ditemukan di komunitas-komunitas lain lah gitu, ya ingin gue kayak gitu bener 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 ... karna emang, guet yang sama nih gua bikin komunitas lu namanya Depok Nation iya iya gue kan kientras Black Fisher depok gue tuh cita-cita gue salah satunya adalah memperkenalkan basket lebih luas lagi ke masyarakat luas jadikan anak-anak di depok ini gue tau lah terkenalnya sama apa kan 86, tinja gue cauran gede gedean CR yes itu ada tuh jadi kan Panji dulu ya pasti Panji, Ernest, Radit tuh kan nyangka bakal segede gini kan nah gue pengen tuh depok nation kayak gitu nantinya jadi awal dari industri awal dari sebuah industri kan adalah orang-orangnya sendiri kan iya gak sih orang sendiri itu yang membesarkan industri nya jadi industri nya jalan dengan beriringan gitu dan orang-orangnya pasti excited kesitu dan lama-lama dari depok nation bikinnya dimana dan udah ada di lampung udah bikin dan segala macem itu kan salah satu apa ya jadi pionir oke makanya biar basket rame biar basket bagus lagi menurut gue ya harus pakai sistem itu yang stand up lakuin menurut gue sistem yang berlaku di komunitas lu berlakukan juga di iya makanya gue sering tuker pikiran ya sama anak-anak ya kayak anak stand up gitu gue ngobrol dan beberapa kali gue ikut yang waktu di Jakbar itu gue ikut gue liat aja segala macem oh gini ternyata komunitasnya tuh punya kebutuhan akan hal itu tanpa di harus di ayo dong betul 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 kita ke trigger sendiri kita berkumpul kita sih kalau anak-anak stand up itu yang gue seneng itu ide atau segala macemnya itu mereka gak pernah habis iya dan out of the box dan alhamdulillah ide-ide liar mereka yang mereka tuangkan di dalam komunitas itu itu ternyata faktanya kepake di dunia entertain itu sebenarnya sih bukan aim atau bukan arah atau tujuan kita utama ya sebenarnya sih kita pengen menciptakan punya acara sendiri ibaratnya tetap landasannya idealis tapi ternyata ketika dari pihak televisi melirik wah ini oke nih kalau dibikini nih konsepnya masuk konsepnya masuk nih bisa dipake di Dunia entertain gitu gak sedikit juga konsep-konsep yang kalian nonton di TV itu itu berasal dari komunitas iya betul 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 banyak anak komunitas sekarang terkenal banget di dunia stand up lah contohnya Dickie Revy iya kan iya 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 terus siapa lagi Marcel Marcel lagi nang daun bintang Emon iya bintang Emon bintang Emon alhamdulillah iya iya makanya itu kan yang dari situ tuh tuh neng dari komunitas-komunitas ini aja bisa yang di stand up apa lagi yang di basket gitu harusnya dong harusnya bisa itu dia yang makanya tuh semangat komunitas tuh harus dibangun terus sih setiap tahun setiap hari kayak gitu gitu iya lah harusnya lebih mudah dong iya harusnya lebih mudah mainpora juga udah di dasarnya udah ada kan di mainpora kalau stand up kan ga ada dasarnya di mainpora itu dia makanya berarti kan orang yang awal membentuknya ini loh yang punya kesadaran sama kemauan untuk membangun industri nya betul 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 iya kesungguhannya iya kesungguhannya menurut gue ada persamaannya banyak kok iya banyak banyak stand up sama basket tuh sama aja sama-sama latihan iya betul ada latihan juga iya ada latihan juga lu kombut iya ada kombutnya gitu-gitu sama aja sebenernya dan iya kenapa basketnya bisa gitu kan iya gak sih gitu nih paling rasanya kita punya pattern yang sama iya pattern yang sama untuk menuju iya kita pengen tuh patternnya sama sebenernya iya sangat bisa sih boleh nih iya iya ntar bisa lah basketball x stand up iya wah asik sih bikin 3x3 sama bikin liga stand up wah cakep tuh siapa yang mau ya di sponsor iya menjadi sponsor yang menyokong dana kita punya itu kita punya konsep iya 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 i Gugur. Gak pake sistem ketemu ketemu ketemu. Enggak. Jadi lu lucu lolos, lu gak lucu gugur. Gitu-gitu. Sampai-sampai pimpinan segala macem itu cukup sih. Tapi bikin itu gampang sih nih? Gak. Gampang-gampang. Misalnya gini, kan kalau gue misalnya lewat pendaftaran segala macem. Pakai pendaftaran dan lain-lain gitu. Ntar ada hadiahnya. Kalau stand up itu gimana sih? Oh gampang, gampang. Karena kan kita semua stand up komedian itu sudah terhubung di satu rumah. Oh ya, stand up Indo. Namanya stand up Indo. Kita juga punya presiden. Pak Ajis doa ibu. Siapa? Dulu Bang Awe dulu. Perode ketiga, Bang Awe dua perode kan. Kayak SD ya? Wanda sih. Habis itu, Bang Ajis nih. Bang Ajis. Kita juga ada di stand up Indo, udah punya markas sendiri, udah punya rumah. Dimana? Insya Allah nanti kita bakal ngasih tau. Oh gitu. Oh yang keren nih, keren nih. Yang stand up Indo bikin acara, oh gue nonton tuh di Kuningan. Itu duitnya dikumpulin buat? Buat keren ya? Mantep kan. Bikin acara di Kuningan, duitnya banyak, income-nya, diputer lagi. Sama temen-temen di stand up Indo, sama Pak Ajis juga. Jadi rumah sekarang. Itu industri nya jaman banget. Itu industri nya jaman banget. Dan itulah, makanya di stand up Indo ini, rumah stand up Indo ini menjadi kayak misalnya jadi memang bener-bener fondasi yang orang-orang itu men-support segala macam hal yang sifatnya positif. Jadi Bang Ajis tinggal... Merinding gue ada perang. Rumah udah jadi, tanah udah beli, rumah udah dapet segala macam. Iya, dalamnya ga ada. Lumanya kosong lah nih, kosongan nih. Lu masih gede-gini kita mau isi apa nih? Tinggal di lempar sama Bang Ajis di grup Das. Gue nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini. Bocoran dari Jakarta Manant. Dekat Jakarta. Nanti insya Allah sih kalo gue ngeliat dari list sumbangan yang udah ada, di grup itu, itu... Wah nama-nama Komika besar yang numbang ke situ tuh nilainya tuh puluhan juta. Dari mixer, AC, PS4, TV, sopa, ketupat. Ya gitu dah. Kan ada premiera gak sekundernya. Ketupatnya salah satu kebutuhan. Kenapa harus ketupat? Dan gue kan, kan salah satu Komika yang di masa pandemi ini yang tidak terlalu banyak income-nya ya. Jadi pas nyumbang-nyumbang gue bilang, Bang Ajis, nyumbang Yassin. Buat ngaji-ngaji. Iya, iya, iya. Jadi pernah gambar ngaji. Iyah, iya, iya. Iyah, iya, iya. Iyah, iya, iya. Gua banyak banget ngefans sama stand up comedian sebenarnya Cuman gue belum kenal, kayak Bang Yvesy, Bang Rizpo, Rigen gue udah follow-followan lagi Eh nanti ke depan-ke depan kita ke Rigen Oh cakep, iya, Rigen Gue takut sih, takut dimarahin Ngeri, takut ya? Takut gue dimarahin Dia kan gendut, enak Jadi, anjir loh, keren banget loh, industri nya tuh keren banget Suport-support banget sih, dia ga lepas tangan gitu Karena kan, serang-serang setelah Vindo sama MLI udah baikan Oh gitu, iya, waktu itu sempet ada tegangan lah disitu Iya, terutama sama HH Corpse lah Oh HH Corpse tuh punya Ernest Udah tau loh Udah baikan, iya, lu jago banget Gua ngikutin men, gua gimana sempet ikut gue Kalau untung TV, habis itu saya dimusuhin Bahaya banget tuh acara bang Bahaya banget acara Tidak terasa hanya di stand-up comedian, tapi di perbasketan ini juga Dan abis itu, langsung mungkus dia Makanya kemarin gua sempet mau sepedaan juga sama Arya Sebenernya Arya sepedaan dong, Bang Rispu juga sempet aja bang Emang ga jadi karena Bang Rispu sibuk sekarang lagi Ini liquid Iya liquid, bukan liquid Respect, fact nya dia Makanya gua cukup deket lah sama dunia stand-up comedy gua rasa Iya, 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 kalau gua bilang sih dari beberapa Ya cuman lu doang sih dari beberapa seti Iya, iya, iya Kalau bisa dibilang yang intensitasnya terlihat yang deket sama Sama stand-up comedy yang sama komika gitu Iya, bener, bener, bener Tapi emang itu didasarnya dari lu sendiri ya Iya, iya, karena gua pengen Ya itu kebalik aja deh, gua udah pernah ngobrol sama lu Iya, iya, iya Gua pengen, karena lintas segmen nih perlu gitu Iya, betul, 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 betul Makanya, kalau misalnya menurut gue Kalau kita mainnya di sini-sini aja Menurut gue ya ga berkembang lah Kita harus ngobrol, seenggaknya kita punya relasi Betul, perluas relasi Perluas relasi, jaringan dan lain-lain gitu Iya, memang after impact atau APEC nya tidak instan satu juga Iya, betul, betul Tapi nanti-nantinya kita bakal rasakan Bener, bener Betul, apalagi setelah saya pensiun seperti ini Saya, iya, saya banyak harus ngobrol sama orang-orang Ya, istilahnya Biar saya nambah ilmu juga sih Iya, ya networking itu penting loh Karena orang kerja sekarang ga cuma Dilihat dari seberapa Apa namanya Seberapa pinternya lu Betul Lu kuliah dimana engga Networking nya penting Iya Networking nya penting Neng, ngomong-ngomong networking nih Ngomong-ngomongin networking Jadi kalau di dunia stand up tuh kan Banyak ketemu orang-orang yang Istilahnya artis lah, segala macem Bisa dikatakan stand up itu udah artis mungkin? Iya, iya Kalau dari secara harfi ya Artis ya Dari bahasa sih Sebenernya ya Artis itu kan Kalau diartikan adalah Pelaku seni Iya, pelaku seni Iya, betul Jadi kalau dari sudut pandang gua Art Bisa dibilang Stand up comedian adalah artis juga Tapi bukan berarti stand up comedian Walaupun artis bukan berarti selebritis Oh iya Cukup Cukup Iya, iya Jadi ada adikop Ada hijabnya sampai Terhenti di artis saja Lain hal Kalau misalnya selebr komediannya sudah Yang udah jual-jual gosip Yang udah segala macam itu Mungkin udah jatuhnya seleb Selebritis Selebritis Itu kan berbeda ya Berbeda Iya, gitu Kita pelaku seni berkomedi lah Iya, bener Artis juga Art Iya, betul sih Betul Iya, iya, iya Bukannya artis yang artis Artis harus gitu Iya, iya, iya Oh artis sekarang gila lo Sepatinya Jordan Iya, iya Jodan, jodan Jodan, jodan Jodan, jodan Gila, marah 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 dulu Gua dari tadi matanya gua sakit Merah-merah Gila nih Malu gila Lu sekarang udah main Jordan nih? Gua udah main Jordan Main Jordan Gua anaknya Jordan banget emang Gua udah gila Bener ya Iya Lu baru main Jordan tuh setelah Setelah berapa lama? Udah berapa lama? Sorry, udah berapa lama? Gua main Jordan Udah lama dia Dari Tahun 2008 Bisa dibilang gua Jordan banget lah Dulu lo Jernih Sepatunya jernih siapa yang lo suka? Eh nih Apa namanya model apa? Model Model Mid 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 Iya Model kayak Ini Oh iya Yang ini Gak tinggi gak pendek Gak tinggi gak pendek Yang mid itu gua biarkan ada High, mid Amal low Oh iya betul 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 Iya gua pake yang mid lah Gua lebih suka yang mid aja gitu Gua emat gigi Oke oke Jadi akan lebih enak Oke 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 Gua sering pake juga kalo Misalnya lagi Separing-separing sama temen Oh lu main juga Main juga TrionT Oh TrionT Gua kalo contohnya kalo gak pake Apa Jordan One Itu gua gak Gak bisa Yang merah tuh apa nih Jadi ini Sepatu Jordan Yang lo pake serang Iya Gila Celing banget ya Celing banget itu dia Oh masih ada boner nih Bon cucian Oh gila sih Ini keren sih respect nih Ini sepatu Jordan Jordan berapa ya? Jordan satu apa ya? Gua gak terlalu suka sebenernya Jordan Cuma gue punya Lu punya Lu punya Punya juga Jordan 12 Lu game sama Jordan Satu lagi apa ya? Eh punya Jordan 11 Yang Oreo Sama satu lagi yang baru Tuh lupa gua namanya yang Ah lupa deh Namanya gua gak terlalu Makanya gua gak terlalu suka Jadi gak begitu tau Oh gak tau? Apa warnanya? Warnanya tuh Warna Lakers Warna 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 kuning 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 Ungu Oh Itu jenis Jordan Yellow Pages Oh Iya Yellow Pages Jadi Waktu Berapa Itu Itu Tahun berapa ya? Sekitar 80an gitu Jordan waktu itu ketemu Ampe Milwaukee kalau gak salah Oh Milwaukee Bucks Iya Jika gua tuduh dia Jordan pas mau jalan Danding Malahnya ketibaan Buku Yellow Pages Plus Puning Tapi warna ini aja Gua bikin kata Dili Oh gitu Itu Ampe Ampe Sekarang Tapi Jordan dia gak pernah main nilai Iya bener Udah pas lagi Main-main Dari ini Ketepat latihan nilai Ini 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 Gimana Aduh 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 Niki Anjir Antusan lu jadi stand-up comedy Gapisa gue di ngetau Jordan Tapi lo suka-suka bentuknya ya? Suka Suka Bentuknya suka Karena sekarang artis-artis pada udah Black Jordan ya? Iya udah Black Jordan Senang banget gua yang Black Toy sama Dior Dior Oh yang Fat Dior ya? Iya gitu Serempak banget Sirempak banget sih tuh emang Warna color Keren banget sih gue pengen beli kaya gitu, cuman kadang-kadang ga ada size nya size gue 14 man 48 setengah tapi lu pake size beli-beli orang luar ya di? iya, size orang luar sebenernya di orang luar pun udah gede makanya susah banget nyari Jordan makanya tuh gue dari dulu, gue sebenernya suka Jordan 1 ya karena temen gue banyak juga yang jadi kolektor Pras aja sepatu, ada karena Pras Tawa oh iya, gue ada jersinya Bang Pras jadi tuh, itu aja dia punya kolektor sepatu Jordan 1 tuh banyak banget yang merah sih banyak banget yang merah wah banyak deh, raman-namain juga gue gak tau gitu cuman keren aja kalo misalnya karena buat kolektor sneakers itu adalah Jordan tuh harus punya gitu kalo misalnya belum punya Jordan, belum main sneakers iya, iya, iya makanya gue bilang, wih Diki udah beli, ah aja nih parah ya emang gue ini beli berapa nih? ini gue beli apa ya? kalau nggak salah 2 juta 1,8 lah oh 1,8 iya, ini yang low kan iya, harganya juga pasti berbeda dibanding yang high karena emang gue lebih seneng yang low oh gitu iya buat celana pendek saik iya saik buat celana nyantai-nyantai kan enak kalo low iya, 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 iya cuannya banyak banget iya, 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 iya jadi beli 1,8 misalnya kayak gini aja resellernya bisa jual 3 juta 4 juta wow itu tuh gila, men jadi, ya kalo misalnya lu main Jordan tuh udah high class lah invest ya invest ya investasi juga bisa investasi juga ya karena kalo apalagi size lu berapa sih? gue size 40 nah 40 banyak banget di orang Indonesia oh iya kalo gue beli, terus gue jual harganya sama oh gitu ya soalnya gak ada mau juga sih apa yang ukuran 14 oh iya ukuran gak ada yang masuk ya ada beberapa memang sepatu gue kalo misalnya udah lama gue jual gitu kan emang buat ini tapi harganya gak ada yang naik malah turun justru oh gitu makanya nih sepatu gini harus lu jaga sebenernya iya iya kalo perlu punya lemari sendiri jadi gini, tadi ada sholat jumat barang sama gue kan sholat jumat sih ya gue gak punya kain yang gede pas dia pengen sholat jumat tuh gue mikirin aduh baju koko gak ada yang gede kain gak ada yang gede yaudah pake kain ukuran gue dia pake dong karena kalo kain-kain cowo-cowo normal itu kan berapa kali lipat ya sek, 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 sek gitu kan kalo Adi yang pake sek, 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 sek langsung abis itu juga masih ngantung masih ngantung masih ngantung aduh makanya tuh susah jadi orang gede gitu sih neng jadi gue kadang-kadang celananya bikin celana bikin baju sih masih ada H&M masih muat gue H&M gitu H&M gitu gitu Pull&Bear Berska Berska jarang ya jarang H&M 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 oke buat gue tapi buat sepatu sama celana itu yang susah kadang-kadang celana ukuran 40 nih modelnya apa nyetrit gitu sama gue tuh gede karena ukuran 40 gue nyari pinggangnya doang oh iya nyari pinggangnya doang iya pinggangnya masuk itu kan iya gue pernah beli di online ukuran 40 wah celananya keren lagi kargo gitu segini jadi malu gue makanya jadi ini Islam jamaah jidatnya hitam dulu ya Allah iya makanya itu sih sebenarnya ya menjadi orang gede ada ini ada susahnya juga lah ada susahnya juga ya susah ada positif negatifnya juga negatif positifnya juga gitu nilai plus minusnya ada ya plusnya adalah orang udah gak berani di malak lo orang gede mau gendam lo mau hipnotis lo gak bakal berani orang udah di ngeliat juga udah udah ngak udah misalnya gimana bro tadi aja pas Allah pas Allah Jumat sebelah gue anak kecil ngomongin dia gue gede banget katanya gede banget katanya akhirnya ditengok orang sama dia kenapa belum pernah lihat orang makan galak nah gue sering banget ketemu orang di mall kadang-kadang ngeliatnya nih set ketemu gue sampe gini anjir dulu gak pede dulu gak pede dulu gak pede anjir risih gue diliatin gitu cuman lama-lama udah terbiasa iya 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 semenjak gue main basket yaudah gue main basket tinggi wajar gitu gue main basket memang ini yang dibutuhin iya tingginya tingginya dong neng ini terakhir nih abis ya ini kan ya apalagi masa pandemi kan gak bisa ditebak lah sampai kapan gitu nah abis ini tuh next lo mau ngapain sih next gue sih bakalan menjalani apa yang udah gue nyatin dari sebelum-sebelumnya pandemi sebelum tahun ini malah dari 2019 kalo gue bakalan membuka channel youtube gue oh channel youtube oke hal ini juga yang memang udah temen-temen gue gak bilangnya bukan fans ya temen-temen yang suka sama gue baik di dunia maya di twitter atau di instagram segala macem yang udah pada nanya yang lu bang bikin youtube sendiri dong bang youtube sendiri dong segala macem bang gak usah collab sama sana sini abang bikin sendiri iya 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 udah udah dipikirin konsepnya seperti apa dan beberapa videonya juga udah udah gue siapin jadi tinggal upload doang tapi gue tinggal nunggu momennya nih dan cari waktu yang tepat timing yang tepat buat nge-upload buat ngasih tau ke semuanya kalo gue punya youtube channel gitu oh iya iya itu penting misalnya karena gue ngeliat lu kalo lu punya youtube sendiri gila sih lu banyak banget viewersnya soalnya gue ngeliat konten lu tuh ada di instagram namanya salbie itu salbie lu harus nonton nih abis ini lu liat ini nya di qdv di instagram anjir itu lucu banget gue jadi dua orang kadang jadi tiga orang iya 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 itu kan itu yang mau lu angkat apa ada salbie ada juga salbie ada juga di youtube gue jadi emang ada ada satu kolom tersendiri dia emang ada ada hari-hari tersendiri yang dimana gue cuman upload cerita tentang ko salbie dengan bapaknya namanya chang haji pigung iya iya adeknya namanya awi salbie punya pacar namanya soni e ah... gitu gantiения angk pang babaknya gak demen iya iya... gua ga demen kalo pakai sepatu bener di sepatunya sampai sini sama anak pang enak pang gini babaknya아서 buka sepatunya lama katanya dateng jam 3 sore kalau.. Memang uu não namanya diyan pacarnya risselbia kok ngatuh dengan diyan kagat ganteng tapi miskin Bapaknya tukang rotan Makanya pacaran sama dia Kesian susah dia pokoknya Punya keluarga yang Nggak dukung dia Iya, nggak dukung Punya keluarga yang otaknya itu berarti Kolot lah Kolot, bertahun-tahun Tapi kolot gitu Yang ada di otaknya Orang tuanya lu bahagia pokoknya dari segi Berarti ya Kalau nggak kaya-kaya banget Berarti lu nggak bakal bahagia Ibarat gitu lah Padahal bahagia Gak cuman dari materi Gak cuman dari materi dong Selama dia bisa menjalannya Memang udah ikhlas berdua Seolah-olah rezekinya apa sih Ada aja Yang penting dua-duanya klop gitu Tapi itu udah melekat sih Buat gue sih Itu keren sih Maksudnya konsep itu keren sih menurut gue Karena Orang yang punya Apa ya Punya kebanggaan sama daerahnya Itu yang jarang kan Apalagi anak-anak muda sekarang Oh iya Apalagi anak-anak muda sekarang Apalagi udah tersentuh Dari luar negeri Iya Udah makin malu aja dia Benar Gue ngobrol sama adek gue Adek gue dari Kuliah di India Iya India Dan mereka tuh sama negaranya Sorry ya Tapi benar ini True Karena Katanya Orang-orang India tuh gak bangga Gak bangga sama negaranya sendiri Gitu Kebanyakan Gak ada nilai kebangganya Gak ada nilai kebangganya Makanya orang-orangnya banyak yang keluar Gitu Dan memang adek gue ini Udah setahun lah Sekarang lagi balik di Indonesia Dia juga Ya sama Indonesia tuh jadi sayang banget Gila ya Indonesia tuh beragam Beragam-beragam Tapi Mereka Kayak lu nih Betawi Yaudah lu cinta sama Betawi Masih banyak orang yang kayak gitu kan Tapi kalau disana jarang Ngangkat ke daerahnya tuh jarang Jarang ya? Jarang Budaya kita kan banyak Jawa Betawi Sunda Ah banyak banget ya? Dan itu orang Masih banyak Gue liat di Youtube Emang masih banyak banget Anak-anak yang cinta sama daerahnya Itu harus dipertahankan sih Iya 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 Tapi sempat ini ya Dimas juga Adek lu juga pasti Kemarin sempat ngerasain Kan ada Sempat ada gelombang Isu Yang disana tuh ya di India tuh Sarai Ya sarai Agamala segala macam Sempat rusuh segala Iya 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 Ada dampaknya Dan sampai adek gue tuh lepas hijab Seserem itu Seserem itu Seserem itu Menghindari Menghindari Karena kan ada salah satu agama disebut Yang tidak suka dengan agama kita gitu kan Memang Memang Ya itu mah isu Isu kayak gitu kan Bisa terjadi dimana aja Tapi di waktu itu Di India itu Sangat ini Sangat apa Isunya tuh sangat besar sekali Kenceng sih Jadi udah Ibaratnya sih Kalau itu sih Sebenernya udah jadi rahasia umum Karena kan Salah satu agama Agama yang terbesar disitu tuh Yang agama itu kan memang Mendominasi Pemerintahan Jadi kalau gue lah sih Ada unsur politik juga Gak mau dia ada Agama yang kita nih Masuk ke dalam Lembaga-lembaga Pemerintahnya Sedang berjalan Sementara pemerintah berjalan ini Rata-rata agama yang itu Gitu Ya itu buat sharing aja ya Maksudnya Jangan terlalu diambil hati Tapi emang itu terjadi disana Ya emang bener kan Itu fakta gitu Yang kala fakta yang berbeda Gue sorry ngikutin banget Gitu Gue seneng ini ya kan lo Gue seneng banget Gue takut Sarut kan kena sabit Iya kan Rani Mokreje Sarut kan Eh dulu udah tau Iya betul Gue takut-takut Gue seneng juga Udit Narayar Penyanyinya juga seneng Parah-parah Aduh Yaudah dikasih ditanya Ini match keberapa deh Tadi Bukala terus sama gue Gila Ya udah ntar kita lanjutin ya Ya pokoknya thank you banget Udah ngobrol bareng gue Jadi ini ya gue Sebenernya bikin konten Bakal lebih sering sih Daripada kemarin Jadi karena gue sekarang udah lumayan punya waktu Jadi ya udahlah Sambil kita nyari opsinya Sambil kita bikin Youtube juga Oke Genjut terus nih Genjut terus Ya 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 Sekarang udah udah Ya Harusnya ya Waktunya lebih banyak ya Luang ya Jadi ya buat konten-konten kayak gini Gue pasti support Oke siap Suatu saat kita bakalan bikin konten Ambar Nama Adi Dan Barat Seram Komedian Kita berbasket riah Oh iya ya Asik lu Asik lu Asik lu Oke oke Terima kasih dik Sukses selalu Oke Gini Oke teman-teman Thank you buat yang udah nonton Biarpun viewersnya sedikit Tapi Apa namanya Tetap ditonton aja Buat istilahnya ya Kalau misalnya mau tau tentang Diki sama gue Oke semuanya thank you Tetap komen Like dan subscribe tentunya Oke thank you Thank you